Minimal kena angin-anginnya ya, misalkan tahu kayaknya omsetnya 10 miliar di Indonesia, mungkin dia bisa dapat 1-2 miliar. Udah gede, 1-2 miliar. Masih rusak musti ini, Mas. Terus, suruh ke sini. Oke. Ini produknya yang tadi ada di Idomaret. Ya, ini ada labelnya Idomaret juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok mau ganggu nih, ini kawan saya. Saya sudah cukup mengenal dia ya, sudah cukup lama ya. Dia memang pengusaha muda yang sudah dikenal sukses nih. Produknya sudah masuk ke seluruh Indomaret di Jateng, DIY, dan Jabodetabek. Keren banget. Sudah masuk berapa ribu toko di Indomaret? Kurang lebih 8 ribu. 8 ribu, 8 ribu toko di Indomaret ya. Oh, ini produknya ya? Ya. Oh ya. Seperti yang tadi kita lihat di Indomaret ya, Krispy Siwet. Nah, mereknya sudah labelnya Indomaret. Bukannya yang merek punyamu itu Panda. Panda Food gitu. Panda Food punya 2 produk. Yang satu mereknya Panda Siwet, yang satu Indomaret Krispy Siwet. Kalau Indomaret memang produk yang ini khusus untuk dijual di Indomaret. Jadi, private label ya? Ya. Bisa disebut, namanya private label. Ya, produknya masuk ke seluruh Indomaret, cuma brandnya dia tidak ada. Hanya di bagian belakang saja nih. Diproduksi oleh Panda Food, diproduksi oleh PT Indomarko. Itu sangat menjanjikan ya, kemasifan sebuah produksi. Ketika sudah masuk ke tokonya mereka, Tokonya mereka itu sudah langsung terdistribusi secara, mungkin bahkan nasional ya, kalau kuat ya. Ceritain dong dari awal, kenapa bisa produksi seperti ini. Awalnya kenapa bisa saya mendirikan? Ya, itu berawal dari KPP. Ya kan? Tahun 2008, saya pulih institusnya, dengan ketergah sertasan biaya. Kau pernah kuliah? Hahaha. Iya, iya, iya. Terus, terus, terus. Kuliah, 2008. Waktu itu tidak ada biaya. Jadi biayanya itu ngetang. Nah, 2009 akhirnya punya inisiatif lah. Untuk bekerja mencari uang, untuk membiayai kuliah sendiri. Yang ku tahu kamu itu, ini loh. Kayak struktural. Wah, enggak juga kata siapa. Kiriman saya itu 20 ribu per satu hari. Wah, menarik juga. Kalau dikali ya. Saya sudah kenal dia lama, baru tahu ternyata dia sedih juga di belakangnya. Saya pikir dia anak orang kaya, kaya struktural dan enak. Setiap hari diminta. Terus, mak, duit. Duit. Hehehe. Waktu itu tahun 2011, ada seorang teman pulang dari Korea. Jadi membawa oleh dari Korea yang sana, yaitu rumput laut. Ya, memang dari Korea, Jepang, dan Thailand ya. Makanan ini, ini, pasar-pasar aja, sangat tradisional. Ya. Muncul ide untuk membuat rumput laut ini jadi sebuah tipik. Ada yang mereknya terkenal tuh, dari Thailand tuh, yang ada filmnya tuh. Ya. Tau Kanoi. Oh, mereknya itu. Kalau mau duyang, kalau tidak bisa, kamu bisa melihat lagi. Nah, mereknya Tau Kanoi ya. Mereknya Tau Kanoi ya. Itu, duluan mana sih dengan Panda ini? Ehm, Tau Kanoi itu masuk ke Indonesia tahun 2010, boleh begini. Kalau ini, 2012. Awal. 2012 awal? Ya. Filmnya, itu keluar kan, 2011 akhir Desember. Ide nya untuk membuat ini, itu di bulan Oktober 2011. 2012. Dari viralnya film itu, ngefek juga dengan ini nggak? Ya. Jadi, kita, kalau produk ini tidak ada kompetitor seperti produk dari Thailand itu, mungkin ini tidak akan begitu mahal kan. Dari kacamata owner, kenapa produk ini bisa laku? Oke. Nilai tampilannya, karena rumput laut yang saya pakai itu lebih tebal. Yang kedua, kita perang harga. Harganya punya saya lebih kurang. Dibandingkan produk yang impor. Kalau saya kan, dari sisi, sudut pandang dari sisi customer ya, menilainya. Kenapa ini bisa diserima oleh masyarakat ya? Yang pertama, dia merasakan efek dari film, keviralan film Tau Kanoi. Minimal kena angin-anginnya ya. Misalkan Tau Kanoi, omsetnya 10 miliar di Indonesia, mungkin dia bisa dapat 1-2 miliar. Udah gede, 1-2 miliar. Alhamdulillah. di Indonesia sebenarnya pionir. Ya. Tau Kanoi itu produk luar. Hukum pionir itu gini ya, ketika sudah bumi di negara maju, maka dibawa ke negara yang terkembang. Nah, di negara yang lebih kecil itu, segitulah kayak dari pionir. Di ibu kota misalkan, oh ada sesuatu BC di Amerika nih yang lagi bumi nih, di negara maju. Nah, kita kesana, oh itu diadopsi, dibawa ke Jakarta, ke ibu kota. Nah, jadilah kayak Gojek, Jeko. Nah, di Indonesia mereka jadi pionir. Bisa booming di Indonesia. Dalam kasus crispy seaweed, Tau Kanoi mungkin menginternasional ria duluan. Ya, ketika sudah dipasarkan di Indonesia dengan begitu viralnya film, dia masuk dengan brand Indonesia, brand lokal. Nah, dia mengapanyakan produk lokal. Cintailah produk dalam negeri, produk dalam negeri. Cintailah produk-produk Indonesia. Yang penting bisa jualan, dan jualannya juga banyak. Oh ya, ini kan yang private label ya. Nah, sekarang gini, kalau dari Indomaret sendiri, dari 8000 toko itu, kira-kira sebulan bisa jualin berapa karton nih? Kita perhari itu produksinya. Nah, teman-teman hitung sendirilah, dia nggak nyebut loh ya. Nggak nyebut. Saya yang mengaksesikan, pentingnya halal ini, seberapa penting sih, buat produk makanan snack. Ya, lebih baik kita maaf daripada minta iji. Yang ter Heaven. Terima kasih.